Hai semuanya, baik lagi nih sama calon sarjana Ternyata sebuah perjalanan waktu udah banyak sekali dialami oleh orang-orang sejak jaman dahulu kalah loh guys Tapi yang baru-baru ini heboh, ada orang yang dipercaya merupakan time traveler yang asalnya tuh dari tahun 6000 Dan oleh karena itu, kali ini kita setelah kalian 6 kisah perjalanan waktu paling heboh yang pernah ada menurut calon sarjana Tapi sebelum masuk nomor 10, kita mau ngitir lagi nih ke kalian Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga guys Ayo kita ramai-ramai bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada banyak orang Setuju? Mungkin buat kalian gak percaya adanya penjelajahan waktu Mendengar cerita orang yang satu ini, kalian tuh bakal menganggapnya sebagai orang gila Tapi si pria satu ini bisa menunjukkan sebuah bukti loh Dimana dia tuh menunjukkan sebuah foto keadaan di sebuah kota yang super canggih pada tahun 6000 guys Namun sayangnya foto tersebut tuh terlihat ngeblur Yang kalau menurut si pria rahasia ini, terjadi tuh karena adanya distorsi dari perjalanan waktunya guys You may notice that the actual picture itself is a little distorted That is because in the time travel process, pictures tend to get distorted Ya kalau dilihat sepintas, kotanya keren banget ya Gedung-gedungnya terlihat sangat futuristik seperti yang kita lihat di film-film Kemudian dia juga menceritakan kalau pada tahun 6000 tersebut Seluruh masyarakat di bumi tuh hidup damai karena dipimpin oleh intelijen buatan Namun gak cuma itu doang guys Pada tahun tersebut juga katanya makhluk luar angkasa Banyak loh yang mampir ke dunia kita ini Dan menurut ceritanya sih, pria ini tuh merupakan salah satu relawan Dari misi perjalanan waktu oleh CIA yang dilakukan pada tahun 1990-an Menurut kalian gimana guys? Seru gak sih kelihatannya kalau hidup di masa depan? Let me get it right here This is a photograph from the year 6000 I don't know if you can see but that's a city Now you may notice that the actual picture itself is a little distorted That is because in the time travel process, pictures tend to get destroyed Number 5 Victor Goddard yang merupakan kemandan udara negara Inggris Dipercaya pernah meletasi ruang waktu dan pergi beberapa tahun ke depan Jadi pada saat melawan penerbangan dari Edinburgh ke Andover Dirinya tuh melewati landasan udara Drem Yang mana sudah dibiarkan terbang kalai sejak peran dunia pertama guys Tapi keesokan harinya saat melakukan perjalanan udara lagi Goddard tuh tiba-tiba masuk ke sebuah badai aneh Dan pada saat berhasil keluar dirinya berada di landasan udara Drem Tapi dengan pemandangan yang berbeda dari hari kemarin Ya menurut dirinya landasan tersebut tuh terlihat baru Dan terlihat ada 4 pesawat berwarna kuning yang terparkir di landasan tersebut guys Selang beberapa menit Goddard tuh kembali masuk ke dalam badai Ya untungnya aja si pria ini tuh jago dan berhasil pulang dengan selamat Kemudian 4 tahun setelahnya Tepatnya pada tahun 1939 Bandara Drem tuh mulai beroperasi kembali Persis seperti yang Goddard terlihat sebelumnya guys Meskipun banyak orang yang menganggap kalau pria ini tuh gila Tapi pada kenyataannya Omongan Goddard yang diceritakan pada tahun 1935 tersebut Berubah menjadi kenyataan guys Hmm mungkin gak sih Badan yang dilalui oleh Goddard ini tuh Merupakan sebuah dimensi ruang waktu Ada yang bisa bantu jelasin juga gak guys? Number 4 Pada tahun 1901 Dua orang wanita bernama Charlotte dan juga Eleanor Melakukan perjalanan ke istana Vercels Tempatnya Ratu Mary Anton tinggal guys Nah saat tersesat di dalam sana Dan kesulitan untuk menemukan jalan keluar Mereka tuh menyeberangi sebuah jembatan Yang tiba-tiba suasana tuh mulai berubah Seperti bukan berada pada abad mereka tinggal Kemudian pada saat itu juga Mereka tuh bertemu dengan Ratu Mary Padahal sang ratu tuh sudah meninggal dunia Sejak tahun 1793 Yang membuat mereka tambah bingung sih Saat besoknya kembali ke istana Mereka tuh gak bisa menemukan jembatan Yang mereka lewati kemarin guys Nah mulai saat itu deh Mereka berdua tuh percaya Kalau pada saat melewati jembatan tersebut Mereka tuh mengalami perjalanan waktu Ke 200 tahun sebelumnya Pria satu ini sempat membuat heboh dunia maya Karena mengatakan kalau dirinya tuh Pernah menjelajahi waktu ke masa depan Tepatnya pada tahun 2118 Pada awalnya Pria pelontos bernama Speed ini Merupakan seorang agen CIA Yang dikirim pada tahun 1981 Sebagai salah satu misi rahasia Kemudian untuk memperkuat buktinya Pria ini tuh menunjukkan sebuah foto Gambaran sebuah kota yang sangat futuristik Namun sayangnya Lagi-lagi foto tersebut tuh ngeblur Karena mengalami distorsi yang cukup parah Saat melakukan perjalanan waktu kembali guys Tapi menurut penglihatannya Bubi di jaman tersebut tuh berkembangan sangat pesat Dimana dipenuhi dengan robot-robot Bahkan nih ya Menurut sepenglihatannya Manusia di jaman tersebut tuh Banyak yang berpacaran Dengan robot intelijen buatan Oh iya Kata dia sih Kalau kita menganggap jaman sekarang sudah canggih Menurutnya tuh jaman sekarang tuh sangatlah kuno Dan gak ada apa-apanya sama tahun tersebut Nomor 2 Bukti penjelajahan waktu yang ditemukan di Austria ini Bentuknya familiar banget kan Sama handphone pada jaman 1990an kan guys Nah menurut arkeolog Benda menyerupai handphone tersebut tuh Masih menggurungan tulisan sangat sekertah Yang asal dari abad ke-13 Namun sayangnya Penelitian tersebut tuh Gak bisa dipelajari lebih jauh guys Selain karena udah rusak Kita juga gak bisa tahu kegunaan Dari alat yang menyerupai HP tersebut Tapi dengan adanya artefak ini Bisa jadi perjalanan waktu tuh Pernah terjadi pada jaman dahulu loh guys Namun yang jadi pertanyaan sih Siapa nih yang pergi menjelajahi waktu Apakah orang modern yang pergi ke masa lalu Atau orang masa lalu yang pergi ke masa depan Masih menjadi sebuah misteri ya guys Nomor 1 Pria 1 ini mengakui Kalau dirinya tuh Merupah seorang penjelajah waktu Yang asalnya dari tahun 2030 Nih liat anak remaja ngomong gini Mikirnya Pasti paling nyanak depresi kan Nah Untuk mengetahui itu semua Pihak kepolisian tuh Menggunakan sebuah alat pendeteksi kebohongan Yang mana ternyata Menurut alat tersebut tuh Semua yang dikatakan olehnya tuh jujur guys Ya Menurut pria ini Mesin penjelajah waktu pertama Akan dirilis pada tahun 2028 Namun gak cuma itu dong guys Si pria bernama Noah ini Bahkan memberikan kita beberapa ramalan Yang mana menurutnya Sudah dialaminya di tahun 2030 Waduh-waduh Mesti ditunggu nih ya Kira-kira ramalannya Beneran apa enggak ya Nah Tadi tuh udah nama kisah perjalanan Waktu paling heboh yang pernah ada Menurut calon sarjana Ya Kalau menurut kalian Cerita manto yang paling mengagetkan kalian Kalau ada Kasih di bawah ya guys Jangan lupa juga buat like sama share video ini Kalau kalian suka tiba-tiba video kayak gini Oke Thank you guys Sub indo by broth3rmax